Intro Upaya pemerintah untuk menjadikan Jakarta International Stadium JIS sebagai opsi venue PL Dunia U17 terus dilakukan. PJ Gubernur DKI Jakarta Herwudi Hartono menyebut perbaikan JIS harus diselesaikan secepatnya. Targetnya renovasi akan selesai dalam waktu tiga bulan. Perbaikan diantaranya yaitu penambahan ases masuk dan penggantian rumput agar JIS sesuai dengan standar FIFA. Ya, secepatnya kan tiga bulan ke depan ada pertandingan U17. Kan Bina Marga sudah jalan. Kalau kami Bina Marga sudah mulai sejak? Ya, kita mulai persiapan dulu Pak sekarang. Kan sejak sebulan yang lalu kita sudah ya. Bina Marga kita sudah mulai. Bina Marga sudah selesai. Sementara itu, terkait perbaikan yang dilakukan JIS, pengamat sepak bola Anton Sanjoy menyebut pemerintah tidak perlu memaksakan agar JIS masuk opsi venue PL Dunia U17. Menurut Anton, perbaikan JIS dalam waktu singkat hanya buang energi. Dan kalau JIS mau diajukan ya mau bosa saja. Tapi apa kita ini nggak buang-buang energi gitu ya. Untuk itu, kalau JIS dipersiapkan untuk satu tahun ke depan, kita akan pular apa gitu. Oke lah. Jadi tidak ada sepertinya seolah-olah kenapa sih harus di JIS gitu. Padahal juga saya sekali lagi bilang FIFA itu tidak mensyaratkan bahwa U17 itu harus ada pertandingan di Jakarta. Nggak ada syarat itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun meminta semua pihak tidak saling menyalahkan terkait perbaikan Jakarta International Stadium untuk dijadikan venue PL Dunia U17. Erick mengatakan, tak hanya JIS, ada sejumlah stadion lain yang diperbaiki untuk diajukan sebagai venue PL Dunia U17 yang nantinya akan dinilai oleh FIFA. Kan makin banyak stadion yang standar internasional atau standar FIFA kan lebih bagus. Nah, makanya kemarin bilang jangan dipolemikan antara ya, JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Nah, nawaitu niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS ini bisa menjadi bagian kualifikasi. Ini bukan salah-salahan. Kita mau supaya ini lolos. Melakukan sebelum FIFA datang. Kita bagusin dulu nih lapangan yang kita mau dorong. Ada 6 sampai 8 lapangan. Itu pun saya nggak mau bilang sama media yang mana. Nanti kontroversi. Oh, belain ini ya. Belain. Salah lagi. Ini punya klub ini ya. Salah lagi. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah meninjau Jakarta Internasional Stadium atau JIS. Peninjauan fokus pada sejumlah hal yang harus direnovasi untuk kesiapan Piala Dunia U17. Selain rumput, akses masuk ke stadion hingga sarana transportasi juga segera dibenahi. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Sampai jumpa. Selamat menikmati.